Intro Polri siapkan operasi mantap berata, amankan pengumuman hasil pemilu Mendak Zulhas tinjau pasar kebon kembang Bogor BNPB modifikasi cuaca di jateng untuk kurangi intensitas curah hujan di wilayah banjir Intro Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kelas Nusantara Malam Senin 18 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Nabila Karis Pemirsa Polri menyiapkan sejumlah skema pengamanan melalui operasi mantap berata 2023-2024 Operasi tersebut dilakukan menjelang pengumuman hasil penghitungan suara Pilpres 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada 20 Maret Polri menyiapkan sejumlah skema pengamanan jelang pengumuman hasil penghitungan suara Pilpres 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada 20 Maret mendatang Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabar Hakam Polri, Komjenpol Fadil Imran Saat ditemui di gedung KPU Jakarta Senin 18 Maret Memastikan kesiapan personil Polri dan peralatan dalam pengamanan hasil pemilu 2024 Fadil mengatakan pihaknya melalui Satgas Preventif Yang merupakan bagian dari operasi mantap berata Menyiapkan sejumlah skema pengamanan berkoordinasi dengan KPU Termasuk kemungkinan adanya pergerakan masa Karena proses rekapitulasi penghitungan suara yang lebih cepat Dari jadwal yang ditargetkan selesai pada 20 Maret 2024 Dalam rapat kita sudah membangun tiga simulasi Tentu kalau situasinya landai normal tetap kita akan berlakukan situasi normal Tapi mana kala ada peningkatan eskalasi Tentu akan terjadi penambahan-penambahan personil Dengan mengedepankan tindakan-tindakan preemptif dan preventif Lebih lanjut dalam pengamanan hasil pemilu tersebut Sebanyak 4.992 personil gabungan Disiagakan di sejumlah titik tempat Seperti KPU hingga Bawaslu Dari Jakarta Yogi Rahman Angga Kantor Berita Antara Mewar Dagan Kabar selanjutnya Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Yang memantau pasar kebon kembang di Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat Mendak mengatakan harga beras dan cabai berangsur menurun Meski harga telur dan daging ayam masih tinggi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Mengecek harga sembako di pasar kebon kembang Di Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat Senin 18 Maret Dari pantauan, Mendak mengatakan harga beras berangsur-angsur Turun Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 per kilogram Ia mengaku gembira atas informasi yang diterima dari pedagang pasar Selain itu menurut Mendak, dalam 3 hari terakhir harga cabai terus turun Dari Rp. 100.000 per kilogram menjadi sekitar Rp. 60.000 per kilogram Sementara itu harga daging ayam dan telur masih tinggi Yakni berkisar Rp. 40.000 per kilogram dan Rp. 32.000 per kilogram Tapi yang saya gembira Beras turunnya sudah banyak Hampir Rp. 1.000 per kilo Nah ya, jadi Rp. 17.000, Rp. 15.000 Ada yang Rp. 2.000, Rp. 1 kilo Alhamdulillah Mudah-mudahan akhir bulan sampai bulan depan akan panen raya Sehingga kembali akan normal harga beras lokal Setelah mengunjungi pasar, Mendak Zulhas membagikan beras SPHP bulog ukuran 5 kilogram Untuk 200 warga di Kelurahan Sukasari, Kota Bogor Pembagian ini merupakan rangkaian kegiatan pasar murah Yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Bogor Berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan Sebagai penutup kilas susantara hari ini Kami sampaikan informasi terkait teknologi modifikasi cuaca di Jawa Tengah Yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Dalam 3 hari terakhir Hal itu dilakukan dalam rangka mengurangi intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah banjir Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Provinsi Jawa Tengah Guna mengurangi intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto Saat memantau posko TMC di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Sumarang Pada Senin 18 Maret Menyampaikan teknologi modifikasi cuaca dengan cara menaburkan garam ke udara itu Telah dilakukan dalam 3 hari terakhir Yaitu dimulai sejak Sabtu 16 Maret Proses penaburan garam dengan pesawat Cessna Grand Caravan C-208BEX Dan proses penaburan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari Dimana dalam sekali terbang pesawat membawa 1 ton bahan semai Selama 3 hari, sebanyak 9 ton garam telah ditaburkan di sejumlah titik udara di Jawa Tengah Suharyanto menegaskan Upaya mengurangi intensitas hujan dengan teknologi modifikasi cuaca ini Dilakukan agar proses penanganan banjir di sejumlah wilayah di Jateng Bisa cepat teratasi Operasi teknologi modifikasi cuaca ini sudah dikelar selama 3 hari Mulai tanggal 16, 17, 18 Setiap hari terbang 3 kali, 3 sorti Setiap 1 sorti itu membawa bahan semai yang disebar 1 ton Jadi 1 hari 3 ton, jadi per hari ini jadi 9 ton Menurut BNPB, teknologi modifikasi cuaca di Jawa Tengah Rencananya dilakukan hingga Rabu 20 Maret 2024 Namun jika intensitas hujan masih ekstrim Maka akan dilanjutkan hingga cuaca dinilai mulai kondusif Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryawicaksono Kantor Berita Antara Mewartakan Pemirsa Anda dapat terus memperbarui informasi menarik lainnya Melalui laman antaranyus.com, kanal Youtube Antara TV Indonesia Serta akun sosial media kami, at Antara TV Wakili kru yang bertugas, saya Nabila Karisti pamit Selamat beristirahat dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!